Ya baik merasa kami juga sudah terhubung dengan Sudari Atmo, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk kami tanyakan terkait kompensasi yang apakah memang layak untuk mendapatkan bagi konsumen pengguna listrik PLN dalam kasus ini. Selamat siang Mas Sudari Atmo. Ya halo selamat siang Pak. Ya PLN kabarnya sudah siap memberikan kompensasi, ada diskon 20% bagi pelanggan bersubsidi dan juga 35% bagi pelanggan non-subsidi. Apakah ini sudah terbilang layak Mas Sudari Atmo? Bagaimana aturannya? Ya terima kasih. Jadi kalau dari sisi regulasi yang ada itu kalau pemadaman atau freksesi pemadaman lebih tingkat mutu pelayanan yang didiklir di area pelayanan PLN itu konsumen berhak mendapat kompensasi. Dan itu juga sudah dilakukan PLN ketika pemadaman tahun 2005 terhadap 300 pelanggan dari 3,1 juta pelanggan terdampak sebesar 879 juta. Tapi kalau kita nilai kompensasi yang diberikan PLN dengan aktual loss kerugian yang real yang diterita konsumen itu memang tidak sebanding. Ini yang jadi persoalan dan YLKI berpendapat bahwa konsumen itu tetap berhak untuk menuntut sesuai dengan kerugian real yang diterita konsumen. Baik itu pelanggan rumah tangga maupun pelanggan industri yang tiap konsumen itu nilai kerugiannya bisa berbeda-beda. Jadi tidak bulat sebenarnya antara angka di 20 dan 35 persen itu ya? Ya sebenarnya begini ya Pak. Kalau aturan yang lama itu di tahun 2005 itu dia hanya 10 persen dari biaya beban untuk pelanggan pasca bayar. Dan itu hitungan YLKI per pelanggan itu cuma dapat rata-rata 3 ribu. Dan itu nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang diterita konsumen. Kalau pandangan YLKI mestinya dimungkinkan mekanisme kompensasi berdasarkan kerugian real yang diterita konsumen, baik itu konsumen rumah tangga maupun industri gitu. Ya artinya kalau lihat dasar hukum yang ada saat ini, bagaimana cara menghitungnya? Karena ini kan beda-beda tadi kalau Anda katakan. Ya saya terus terang tidak tahu usulan PLN itu dasar hukumnya seperti apa. Tapi kalau berdasarkan pemadaman 2005 itu konsumen mendapatkan 10 persen dari biaya beban untuk pelanggan pasca bayar. Pelanggan pakat. Dan itu nilainya sangat kecil per pelanggan. Jadi ya Pak, YLKI mendorong supaya konsumen menuntut PLN membayar ganti rupiah dan kerugian real. Kalau perlu melalui proses hukum di pengadilan gitu. Ya itu kan mudah begitu ya untuk yang pasca bayar. Sementara sekarang juga banyak PLN juga merekomendasikan untuk warga pengguna listrik ini menggunakan prabayar begitu, fasilitas prabayar. Ini bagaimana kompensasinya untuk pengguna prabayar? Ya ini dalam kontrak pemadaman masal sejak 2005 itu belum pernah ada kasus lagi pemadaman masal. Ketuali yang kemarin bagaimana bentuk kompensasi terhadap pelanggan-pelanggan prabayar yang menggunakan token kan gitu. Jadi apa, tapi kalau dalam pandangan lembaga konsumen meskinya kompensasi itu juga mempertimbangkan kerugian real yang diderita konsumen. Ya seharusnya begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, baik kita nantikan bagaimana kelanjutan yang langsung disini. Mas Sudariatmu, Wakil Ketua YLKI di Metro Sian. Terima kasih.